Dari sini terlihat jelas bu Sekar sudah merentangkan sebuah tali di belakang ana, seperti hendak akan dijeratnya ke lehernya. Tepat di hadapannya, makhluk hitam itu sudah berdiri dengan suara tawa yang menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Rahasia Besat. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ah, teriaku kencang. Aku berlari dari atas tangga, tidak berduli dengan tatapan bu Sekar, Bimo, maupun makhluk hitam tersebut. Yang terpenting saat ini adalah membawa ana berlari dan keluar dari rumah ini. Plak! Tiba-tiba saja sebuah tamparan mendarat di pipiku. Aku pun terkesiap. Sudah ibu bilang, kamu diam di kamar, jangan turun, ucap ibu. Seketika suasana rumah kembali seperti semula, aku mengedarkan pandangan. Banyak tamu berdatangan. Hingga akhirnya pandanganku beralih kepada ana dan Bimo. Mereka berdua sudah mengenakan gaun pengantin yang serasi. Ada apa, Arin? Bu Sekar menghampiriku. Dia terlihat sangat anggun dengan kebaya putih yang pas dengan badannya. Maaf, bu. Si Arin ikut terharu dengan acara adiknya, ucap ibu. Ibu kemudian menyeret tubuhku ke pojok ruangan. Pernikahan macam apa ini, bu? Ucapku lantang. Arin, pelahankan suara kamu. Tidak sopan. Gertak ibu. Bu, lihat semua tamu yang datang kesini saja. Wajah mereka semua sama. Ibu gak ngerasa aneh. Ibu terdiam. Memang benar semua tamu yang berdatangan. Hanya nenek-nenek tua mengenakan pakaian serba putih. Aku pun bergidik ngeri melihat wajah mereka yang mirip mayat hidup. Bu, ana sudah menikah. Siapa yang menjadi walinya, ha? Mana ada penghulu di sini? Itu tidak sah, bu. Lagi, ibu terdiam. Wajahnya berubah bias. Kita pergi sekarang, ayo. Aku menarik lengan ibu. Beruntung kali ini tidak ada penolakan. Aku pun menghampiri ana yang terlihat tengah berjengkrama dengan bu Sekar dan Bimo. Ana, ayo pulang. Semua langsung mendelik ke arahku. Apalagi bu Sekar. Aku pun terpaksa menarik lengan ana. Apa sih, mbak? Ana berusaha melerai genggaman tanganku. Kita pulang, ana. Sadarlah. Lihat ke sekeliling kamu. Ana, mbak mohon. Ayo kita pulang. Tempat ini tidak aman untuk kita. Aku berusaha meyakinkan adik semata wayangku. Kami saling menatap. Air mataku sudah berhamburan. Sorot mata ana mulai berubah senduk. Aku merasakan ana pun meremat genggaman tanganku. Jangan memaksa istri saya. Kali ini Bimo menarik tubuh ana. Sebelah tangan ana masih berada dalam genggamanku. Cukup mas Bimo. Pernikahan ini tidak sah. Tidak ada penghulu maupun wali hakim. Carilah pasangan yang sepadan untukmu. Bukan gadis desa seperti ana. Ucapku lantak. Kami sudah menikah. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami berdua. Bimo pun berucap tidak mau kalah. Tidak berduli dengan Bimo. Aku kembali menatap wajah ana. Ana, ayo pulang. Ana terlihat bingung. Matanya sudah ikut berkaca-kaca. Aku pun tidak sabar. Akhirnya menarik tangan ana. Aksi tarik-menarik pun tidak bisa dihindari. Karena Bimo melarang ana untuk pergi. Cukup. Teriak ana sembari menepis kedua cekalan tanganku dan Bimo. Ana perlahan mendekat ke arahku. Aku sudah lega. Akhirnya ana memilih untuk pulang. Pergi lamba. Ana mau tinggal di sini dengan suami ana. Ditip ibu ya. Maaf selama ini ana sudah menyusahkan. Tolong jangan rusak pesta pernikahan ana. Aku membekap mulut tidak percaya. Air mata ini langsung luruh. Tak kala ana memeluk erat tubuhku. Pulang lamba. Ajak ibu pergi dari sini. Maaf Bu Asti. Sepertinya Arin lebih baik pergi dari sini. Saya tidak enak dengan tamu yang lain. Gak apa-apa kan sayang. Kalau mbakmu ini lebih baik pulang. Ucap Bu Sekar yang mendapat anggukan dari ana. Sudah Arin. Kita kemasi barang-barang kita. Permisi Bu Sekar. Ibu menarikku pergi. Kami berdua diantar oleh Mbok Jum. Untuk merapikan barang yang dibawa kami berdua. Setelah selesai berkemas. Aku masih bertekad untuk membawa pergi ana dari rumah ini. Tidak tega meninggalkannya sendiri. Kami pun turun ke lantai bawah. Ana sudah terlihat kembali berbaur dengan yang lainnya. Entah ibu bisa melihat atau tidak tentang kejanggalan akan pesta ini. Yang jelas, ibu pun hanya diam. Sebentar Bu. Aku mau pamit lagi sama Ana. Ibu mengangguk. Ana, mbak sama ibu pulang ya. Ucapku sendu. Ana mengangguk sembari menyunggingkan senyum. Tidak ada raut kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Berbeda saat beberapa menit yang lalu. Hati-hati ya, mbak. Bu Sekar, Bimo, kami pamit. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang sudah terjadi. Kami titip Ana. Ucapku basah-basih. Mereka semua tersenyum. Aku pun membalikan badan dan menghampiri ibu. Tapi, aku mengingat sesuatu. Ana, mbak lupa. Kunci rumah ada di tas kamu. Oh, sebentar. Ana seperti hendak mengambil tasnya. Biar mbak aja yang cari. Nggak enak sama Bimo dan Bu Sekar. Bimo dan Bu Sekar tetap mengawasiku. Aku pun perlahan mengambil tas Ana yang disimpan di dekat pelaminan. Maaf, Ana. Mbak harus berbuat seperti ini. Ini semua demi kamu. Liriku dalam hati. Ibu sudah menunggu di ambang pintu. Malam itu juga, kami berdua meninggalkan kediaman Bu Sekar. Buk. Pintu seketika tertutup rapat. Saat kami baru saja melangkakan kaki keluar. Ayo, Arin. Kita pulang. Ibu sudah memesan taksi. Langsung ke stasiun kereta. Sepanjang perjalanan menuju stasiun, aku hanya berdiam diri. Ponsel Ana ternyata habis baterai. Aku belum bisa memulai penyelidikan. Sebelum pulang, sengaja aku menukar ponsel Ana dengan milikku. Hampir satu jam, kami tiba di stasiun kereta. Ibu nampak sudah kelelahan. Kami berdua memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan pulang. Arin, apa ini? Bekik Ibu. Ibu kena tipu, Arin. Ibu kena tipu. Liriknya lagi. Uang seratus juta yang Bu Sekar berikan tidak lain. Hanya berupa dedaunan kering. Percayakan, Bu. Kalau mereka itu aneh. Ibu menangis terseduh-seduh. Entah apa yang membuatnya bersedih. Kehilangan uang yang dijanjikan Bu Sekar atau meratapi nasib anak bungsunya Ana. Subuh nanti ada kereta yang menuju ke kampung kita. Ibu pulang ya. Iya, kita pulang, Arin. Maaf, Ibu sendiri bisa kan. Arin mau menjemput Ana. Kamu mau kembali lagi ke rumah itu? Sekalian tagi uang yang asli. Jangan seperti ini. Aku mendengus. Bisa-bisanya Ibu lebih memikirkan uang daripada nasib Ana. Setelah ajan subuh berkumandang, Ibu pun bertolak ke kampung halaman. Sekesal apapun aku, tetap meminta doa restu kepada beliau. Doakan Arin ya, Bu. Sekalian Ana juga. Biar kita selamat. Dan kembali pulang menyusul Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu mengangguk. Kami berdua pun berpelukan. Jangan lupa, Arin. Tagi uangnya sama Bu Sekar. Ucap Ibu sebelum akhirnya dia berlalu. Capek dan lelah, semalaman ini mataku tetap terjaga. Tanpa mengulur waktu, aku pun berniat untuk kembali ke rumah Bu Sekar dengan memesan ojek online. Alamatnya sesuai aplikasi ya, Pak? Nggak ada alamatnya, Mbak. Saya antar paling ke kompleknya saja. Gimana? Tidak ingin berdebat, aku pun mengiakan. Hampir satu jam akhirnya, aku pun sampai di alamat yang dituju. Mbak, sampai? Loh, kok di sini? Aku mengucap kembali ke dua mata. Kenapa perumahannya berubah berbeda sekali? Saat ini aku berada di tengah komplek yang ramai penduduknya. Bukan di sini, Pak. Loh, alamat yang Mbak pesan di sini. Coba jalan ke depan, Pak. Saya bayar di luar aplikasi. Ya sudah, tapi Mbaknya harus selesaiin dulu. Kalau yang di aplikasi, Mbak sudah sampai. Nanti dikiranya saya nggak hanterin. Aku pun mengangguk. Saat membuka aplikasi, barulah aku sadar bahwa aku sudah memasukkan alamat yang salah. Pantesan, Pak. Saya masukin alamat yang salah. Memangnya, Mbaknya mau kemana? Tanya si Bapak Ojo. Jalan Jempaka Blok 20A. Aku pun menyebutkan alamat rumah Busekar. Loh, kalau nggak salah, itu perumahan kosong, Pak. Nggak berpenghuni. Satu gang dengan perumahan ini. Maksud, Bapak? Perumahan itu sudah lama nggak berpenghuni. Dulunya memang perumahan elit. Tapi setahu saya, ada sengketa pemilik tanah dengan pihak pembangun perumahan tersebut. Ucap si Bapak membuatku semakin penasaran. Terus, Pak? Ya nggak terus, Mbak. Bangunannya dibiarkan terbengkale saja sejak lama. Sejak pertama dibangun sampai sekarang. Perumahan tersebut belum sempat ada yang menghuninya. Kalau nggak salah denger sih, pemerintah kota mau ngeratain bangunannya supaya dibikin mal. Sudah ada alat berat kok. Semakin penasaran, aku pun meminta untuk diantarkan saja. Benar, komplek tersebut tidak jauh dari pemberhentian pertama. Nah, ini komplek jembakannya, Mbak. Tuh kan kosong. Portalnya saja sudah nggak bisa dibuka. Mbak mau masuk ke dalam. Iya, Pak. Bapak mau antar saya, kan? Kan nggak bisa masuk, Mbak. Tuh, saya cuma bisa antar sampai sini. Aneh, sangat aneh. Bahkan hampir beberapa kali aku memasuki komplek ini masih bisa dilewati. Tadi malam saja aku keluar dari komplek ini. Kenapa sekarang ada portal yang menghalangi jalan? Aku pun membayar ojek tersebut. Si Bapak berpesan kepada aku untuk berhati-hati. Aku pun mulai melangkakan kaki memasuki area perumahan yang memang tidak berpenghuni. Melihat kiri dan kanan, rumah-rumah berdiri kokoh, namun tidak terawat. Hawa menyeramkan dari rumah kosong tersebut sangat kentara. Aku masih mengingat jalan yang pernah aku lalui sebelumnya, meskipun pada kenyataan saat ini jalan tersebut berbeda karena ditumbuhi rumputan liar setinggi lutut. Hampir dua jam aku berjalan kaki mengitari seluruh perumahan ini. Sayang, aku merasa hanya berputar-putar saja. Aku terus kembali ke depan pintu gerbang. Begitu terus, sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Kenapa semua rumah nampak sama? Dan dari tadi aku hanya di sini-sini saja. Padahal kaki aku udah lemes banget. Perutuku dalam hati. Akhirnya aku duduk di atas trotoar sembari menyselonjurkan kaki ini. Sudah tidak terhitung berapa putaran aku berkeliling. Dari matahari belum terlihat, sampai saat ini sudah muncul di atas. Perut sudah keroncongan. Untung saja aku memiliki sedikit tabungan guna menjadi bekal selama di sini. Aku pun menghidupkan ponsel ana yang sudah aku isi baterai selama singgah di stasiun. Wallpaper muncul hanya ana seseorang. Seingatku foto ini tidak berubah. Hanya saja tidak ada sosok bimo di belakangnya. Beberapa notifikasi masuk ke dalam ponsel ana, tapi semua aku abaikan. Saat ini aku penasaran dengan isi galeri foto ana. Apa? Tidak mungkin. Foto-foto kebersamaan dengan bu Sekar menghilang. Tepatnya mereka menghilang. Hanya ada aku dan ana. Apalagi foto waktu makan malam tempoh hari. Mataku sudah membulat sempurna. Hanya ada aku, ana, dan ibu. Itu pun sepertinya kami berada di rumah kosong. Dek! Dadaku berdetak kencang saat membuka satu persatu galeri foto ana. Ya, ana hanya seorang diri. Rumah itu memang rumah kosong. Tidak lama sebuah notifikasi dari aplikasi biru masuk. Satu pesan masuk dari Arindia Putri. Aku mengeringkan dahi. Itu kan akun sosial mediaku. Itu tandanya. Mbak, tolong. Ana mau pulang. Mbak, tolong ana. Liri ana. Ana berdiri di depan sebuah pintu. Dia mengenakan gaun putih selutut dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Wajahnya nampak ucat pasi. Mbak, tolong. Ucapnya lagi diiringi tangisan. Tangannya terulur seperti hendak menggapai sesuatu. Tidak lama terdengar suara dentuman yang membuat pintu tersebut terbuka. Angin tiba-tiba saja bertiup kencang. Tubuh ana hampir limbung terkena terpaan angin. Rambutnya yang terurai menutupi seluruh wajahnya. Suara tawa menggema tepat di belakang tubuh ana. Makhluk itu muncul dengan wajah menyeramkan. Badannya yang tinggi hitam. Matanya merah menyala. Lidahnya menjulur hingga ke dada. Makhluk itu tersenyum menyeringai. Lalu menarik tubuh ana. Ana, teriakku. Aku terbangun dari tidur dengan nafas yang tersegat. Sungguh mengerikan mengingat sosok yang tadi muncul di alam bawah sadarku. Pun dengan keadaan ana yang memilukan. Saat mengedarkan pandangan, aku masih duduk di tempat yang sama. Hari sudah beranjak gelap. Aku pun memutuskan untuk keluar dari area komplek. Dan menghentikan pencarian rumah bu Sekar. Namun, saat tiba di persimpangan, aku melihat seorang laki-laki yang berjalan sangat cepat menuju sebuah rumah yang berada di seberang jalan. Aku pun bersembunyi di balik pohon karena gerak-gerik lelaki tersebut sangat mencurigakan. Setelah beberapa lama memastikan, ternyata laki-laki itu memasuki rumah tersebut dengan cara mengedap-gedap. Dari perawakannya, laki-laki itu bertubu tinggi, memakai hoodie warna hitam hingga menutup kepala. Wajahnya tidak bisa terlihat jelas karena tertutup masker. Aku pun semakin dibuat penasaran. Setelah lama menunggu, akhirnya lelaki itu masuk ke dalam rumah tersebut. Aku pun berlari ke rumah tersebut, penasaran dengan apa yang akan dia lakukan. Aku pun memutuskan mengintip di balik jendela, tepat di samping rumah tersebut. Untung saja ada jelas, sehingga aku bisa dengan leluasa melihat kegiatan laki-laki tersebut. Aku semakin memincingkan penglihatan saat dia melepas hoodie dan master yang dia kenakan. Laki-laki itu sepertinya tidak asing laki. Ah, laki-laki itu ternyata bimak. Iya bimak, liriku. Benar, dia adalah saudara dari Bimo, anaknya Bu Sekar. Sedang apa dia di sini? Bimo terlihat dia mematung, entah apa yang dilakukannya. Aku hanya bisa melihat punggungnya saja. Bimo terdengar berbicara. Sayangnya, aku tidak bisa dengan jelas mendengar ucapannya. Mataku membulat sempurna, hampir saja aku berteriak. Ketika Bimo membalikan badan, bajunya terlihat penuh dengan darah. Kenapa dia? Apa Bimo terluka? Setelah itu, Bimo menaruh sesuatu ke dalam sebuah lemari. Tiba-tiba saja, bulu kunduku ini langsung meremang. Bimo sudah selesai, dia pun kembali mengenakan jaketnya, lalu beranjak keluar, lalu menghilang. Aku berjongkok di bawah jendela cukup lama, memastikan bahwa Bimo sudah benar-benar pergi dari rumah tersebut. Aku masih penasaran. Kemungkinan, Bimo juga turut andil dalam masalah ini. Bisa jadi Bimo tahu keberadaan anak. Saat hendak berdiri, sebuah tepukan membuat tubuh ini langsung berjengkit. Aku ingat, di sini tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin di belakangku adalah Bimo. Jika benar, bisa gagal semua rencanaku. Aku meredam segala gejolak di dada ini, memberanikan diri untuk membalikan badan. Lalu, tidak ada siapa-siapa. Tapi, tadi jelas ada yang menepuk bundak ini. Ucapku dalam hati. Aku bergidik ngeri. Merasa suasana semakin menyeramkan. Aku pun beranjak pergi dari rumah tersebut. Baru beberapa langkah berjalan, pintu rumah terbuka lebar. Ada seberkas cahaya yang menyusup di dalam rumah tersebut. Hatiku terdorong untuk memasuki rumah tersebut. Rasa penasaran dan takut melebur menjadi satu. Perlahan, aku melangkakan kaki menuju ke dalam rumah tersebut. Rumah kosong yang hampir sama dengan rumah buskar tempoh hari. Tapi, rumah ini tidak kalah menyeramkan. Bau pengap langsung mengeluarkan indera penciuman tepat saat tubuh ini berada di ambang pintu. Buk! Tiba-tiba saja pintu tertutup. Aku mengurungkan niat untuk melangkah lebih jauh. Kali ini aku berusaha membuka knob pintu. Berkali-kali aku mencoba membuka dan mendorong, tapi pintu tersebut tidak mengalami bergerakan sedikitpun. Krrk! Suara-suara aneh pun bermunculan. Berawal dari jendela yang terbuka, kemudian tertutup lagi. Suara dejitan kursi yang seperti ditarik. Belum lagi, suara benda berjatuhan. Pelu sudah berjujuran. Di dunia ini, memang bukan hanya ada manusia saja. Itu benar. Mereka semua tidak nampak, tapi pasti nyata dan ada. Bisa jadi rumah kosong ini berpenghuni, tapi bukan manusia, melainkan makhluk astral. Aku memencamkan mata, merapalkan doa-doa yang bisa aku ingat. Suara kegaduhan itu pun perlahan menghilang, digantikan oleh suara lain. Saat ini, aku malah mendengar jelas suara wanita yang tengah menangis. Tangis yang sangat memilukan. Belum lagi teriakan-teriakan yang memengkakan telinga. Suara itu berasal dari sebuah ruangan, di mana tadi Bima berada di dalamnya. Rumah yang tadi sepi, saat ini sangat ramai dengan suara tangisan wanita. Bahkan, rasa penasaran yang tadi sempat mengebu, seketika langsung sirna. Aku terus merapatkan tubuh ini ke daun pintu, tetap berusaha mendorong, supaya pintu rumah ini terbuka. Buk! Buk! Suara benda berjatuhan. Aku mengedarkan pandangan dari arah kiri, hingga ke kanan. Terlihat, benda tersebut memantul, hingga akhirnya jatuh tepat di depanku. Tubuhku semakin berketar hebat. Baju yang aku kenakan sudah terasa basah oleh keringat. Dengan segenap keberanian, aku pun meraih benda tersebut, yang tidak lain adalah sebuah album foto. Bersamaan dengan itu, pintu utama pun ikut terbuka. Ada kelegaan yang menyeruak. Tidak ingin membuang waktu lama, aku langsung berlari ke arah luar. Album tersebut masih ada dalam dekapan. Sebelum benar-benar pergi, aku mendengar sebuah bisikan. Tepat saat tubuh ini berada di ambang pintu. Tolong kami! Suara itu terdengar lirik, tapi sangat jelas. Kembali, jantung ini berdetak kencang. Lagi-lagi, suara itu saling bersaut-sautan. Terdengar sangat memelas dan menghibah. Perlahan, aku membalikan badan, dan secara refleks, melempar album foto itu tersebut. Ah! Teriaku. Aku kembali membejamkan mata, kemudian beranjak pergi dari rumah tersebut. Mereka semua menampakkan wujud aslinya, tidak hanya satu, melainkan banyak. Ya, penampakan itu sama persis, saat berada di dalam kamar bu Sekar. Wanita-wanita dengan wajah yang menyeramkan, semua memakai gaun yang sama putih. Siapa sebenarnya mereka? Aku terus berlari dengan kencang, saat tubuh ini sampai di ujung jalan yang sudah ramai. Aku berhenti sejenak untuk mengatur nafas yang berantakan. Tolong kami! Suara itu, kali ini berubah menjadi teriakan. Sejauh ini, suara itu masih bisa terdengar jelas. Aku pun melanjutkan perjalanan, melupakan kejadian yang berusaha terjadi. Tos saat ini, aku sudah berada di tempat ramai. Setelah lama berkeliling, akhirnya aku menemukan sebuah rumah kos yang bisa dijadikan tempat tinggal selama aku mencari anak. Bu Alma, pemilik rumah kos tersebut sangat ramah. Diarin, kalau butuh apa-apa bisa bilang sama ibu, ucap Bu Alma sembari menyerahkan kunci kamar. Yang tinggal di sini semua perempuan kok, besok pagi kamu bisa berkenalan dengan anak-anak yang lain. Kebetulan sepertinya mereka sudah tidur. Ibu sudah menganggap mereka seperti anak sendiri. Begitu juga diarin. Semoga betah ya. Jangan sungkan. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Sudah berkenan mengizinkan saya untuk tinggal di sini. Aku pun memberikan uang sewa untuk sebulan tinggal di sini. Setelah lama berbincang, Bu Alma pun pamit undur diri. Aku bisa bernafas lega. Akhirnya bisa mengistirahatkan bedan ini. Rumah kos ini sebenarnya masih menyatu dengan rumah Bu Alma. Lantai bawahnya dijadikan sebagai kamar kos yang disewakan. Jika dilihat, hampir ada enam kamar, tidak banyak. Aku memasuki kamar yang berukuran 3x4 meter. Sudah ada tempat tidur, lemari baju, juga meja dan kursi. Beruntung setiap kamar sudah difasilitasi kamar mandi masing-masing. Setelah merapikan barang-barang yang aku bawa, baju-baju pun aku simpan ke dalam lemari yang disediakan. Gegas, aku pun membersihkan diri ke kamar mandi. Seharian berkelana, tubuh ini terasa sangat lengket sekali. Segar rasanya. Selesai mandi, aku langsung merebakkan diri di atas ranjang. Aku merenggangkan otot-otot yang terasa kaku, hingga pandanganku berhenti di meja dekat pintu. Ah! Aku terkesiap dan langsung beringsut duduk, lalu mengedarkan pandangan ke seisi kamar. Kemudian, pandanganku kembali ke atas meja. Album foto! Album tersebut tergeletak di atas meja. Seingatku, tidak ada yang masuk ke dalam kamar, karena sudah aku kunci dari dalam. Lalu, album itu bukannya yang tadi aku lempar dari rumah kosong tersebut. Kenapa bisa ada di sini? Perlahan aku mendekat ke arah meja, di mana album tersebut tergeletak di atasnya. Sebuah album foto seukuran majalah, tebalnya kira-kira 10 cm, nampak sudah usang termakan usia. Pinggirannya saja sebagian sudah habis dimakan rayap. tanganku mulai terangkat untuk membuka lembaran pertama album foto tersebut. Bu Sekar! Halaman pertama adalah foto wajah Bu Sekar, berpakaian seperti noni Belanda. Di lembar kedua, sebuah foto keluarga, Bu Sekar, Bimo, lalu seorang anak laki-laki, kisaran usianya sekitar 5 tahunan. Dilihat seksama, anak tersebut sangat mirip dengan Bimo dan juga Bu Sekar. Jangan-jangan, Bu Sekar dan Bimo itu adalah pasangan suami istri. Bukan ibu dan anak. Hawa kamar mendadak panas sekali. Aku yang barusan sudah mandi, merasa kegerahan. Mungkin efek suaca malam itu. Hawa panas semakin menjadi, aku pun beralih menuju dekat ranjang di sampingnya, terdapat kipas angin yang belum dihidupkan. Sengaja aku membiarkan album foto tersebut terbuka. Saat hendak menghidupkan kipas angin, tiba-tiba saja, pintu lemari terbuka pelan. Kriyak! Aku sedikit terkesiap, Pasalnya, seingatku lemari tersebut sudah aku kunci, setelah membereskan pakaian tadi. Aku menenangkan diri, mesti tidak dipungkiri, ada ketakutan yang menderak. Mungkin, pintu tersebut memang tertiup angin. Atau... Baru saja, aku mendorong pintu lemari tersebut, supaya tertutup kembali. Tiba-tiba saja, ada yang menahannya dari dalam. Jantungku mulai berdetak tidak karuan. Pelu sudah berjucuran, selain hawa panas yang membuatku semakin gerak, ditambah insiden pintu lemari ini yang tiba-tiba saja terbuka. Aku menggeserkan tubuh ini. Lemari yang memang berada persis di samping ranjang, dan di tengahnya kipas angin berada. Sehingga tidak butuh waktu lama, untuk aku menengok ke arah dalam lemari tersebut. Dan... Teriaku kencang. Lagi, sosok wanita yang kutemui di rumah kosong berada di dalam lemari tersebut. Wajahnya hancur, rambutnya tergerai ke depan. Tolong kami... Lirihnya. Aku langsung berdiri dan hendak keluar dari kamar. Tiba-tiba saja, seorang wanita sudah berdiri tepat di hadapanku. Aku yang memang tengah ketakutan, kembali berteriak lagi. Ah! Wanita itu pun sama kagetnya. Ah! Teriaknya. Ada apa sih malam-malam teriak-teriak? Sahut seorang wanita yang berada persis di depan kamarku. Maaf. Ucapku kiku. Anak baru ya? Tanya wanita yang berdiri di hadapanku. Aku menganggup, sembari tersenyum. Maaf, tadi... Kenalin, Raya, aku yang ngisi kamar di samping kamu. Tadi aku kaget dengar teriakan. Jadi aku kesini. Dia mengulurkan tangannya. Aku pun langsung menerima uluran tangan itu. Arin, baru beberapa jam yang lalu nempatin kamar ini. Maaf, belum sempat berkenalan. Soalnya udah malam juga. Gua berita. Salam kenal. Wanita yang sedikit tomboy itu pun menghampiri. Semoga betayah. Kita disini cuma ada empat orang. Semuanya jadi lima. Kalau ditambah lo. Gua yang isi depan kamar. Samping kanan Raya. Samping kiri Lina. Dan satu lagi anak. Tapi dia jarang pulang. Katanya sih sekarang tinggal sama tantenya. Anak. Tanya ku lagi. Tadi kenapa ya? Tanya Raya. Beberapa menit kemudian. Aku memastikan ke dalam kamar. Pun lemari. Raya pun ikut memperhatikan ke dalamnya. Untung saja sudah pergi. Ucapku lega. Pergi. Raya terlihat menautkan kedua alisnya. Maksudnya kecoa. Oh. Perita nampak sudah mengantuk. Setelah berbincang sebentar. Dia pun berpamitan untuk tidur kembali. Berbeda dengan Raya. Kami asik berbincang. Raya mengajakku untuk duduk di ruang tamu. Raya anaknya Rama. Dia sedikit bercerita akan asal-usulnya. Sampai bisa tinggal di kos ini. Kamu kuliah atau kerja? Tanya Raya. Enggak dua-duanya. Jawabku cepat. Mau kerja? Atau sudah dapat kerjaan? Mau, tapi belum dapat. Di tempatku sih ada lowongan. Tapi cuma jadi cleaning service. Enggak apa-apa. Aku mau kok. Selagi itu halal. Yakin mau. Tanya Raya lagi. Aku menganggup mantap. Ya sudah. Besok pagi ikut aku ya. Enggak usah bawa lamaran. Yang penting kamu siap kerja. Kami berdua pun mengakhiri perbincangan malam itu. Sebelum memasuki kamar masing-masing. Aku sangat penasaran dengan nama Ana. Yang merupakan penghuni di kos ini. Raya. Maaf. Mau tanya soal Ana. Apa dia sudah lama tinggal di sini? Kayaknya baru semingguan deh. Tapi aku juga baru sekali ketemu sama dia. Memangnya kenapa? Oh. Enggak. Enggak kenapa-napa. Yaudah. Aku tidur dulu ya. Oh ya. Sepintas. Wajah Ana. Mirip sama kamu deh. Ucap Raya. Seraya tertawa. Belum sempat aku bertanya lagi. Raya sudah menutup pintu kamarnya. Aku mengelah nafas panjang. Biarlah. Besok aku tanyakan kembali perihal sosok Ana itu. Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan. Klik tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.